Anang Hermansyah ngakak dengan putrinya Arsi bercita-cita ingin seperti Fuji jika gede nanti, pasalnya Anang Hermansyah tertawain cita-cita sang putrinya Arsi tersebut, bukan cuma sang bunda yang kagum dengan prestasi Fuji Utami ataupun Anang Hermansyah Arsi juga turut ngefans sama selegram Fuji Utami yang kepengen jadi artis selegram seperti Fuji waktu gede. Selain itu yang seperti kita ketahui berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat. Posesif Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok Ic Terus 1, Selasa, 9 April 2024 Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet Beda, ini ribet Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih Tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik Makanya kalau aku ngerasa aku nggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja Ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024 Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet Beda, ini ribet Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria Sampai jumpa di video selanjutnya